Halo buat semuanya Oke ketemu lagi dengan saya disini Saya akan membahas PU Polones kembali ya Nanti kalau ada yang kurang Dalam pembahasan PU Polones Kalau bisa saya jabarkan Kalau bisa saya jelaskan Saya jelaskan Sekarang saya akan bahas Potensio Kemarin kan belum kita bahas ya Potensio Kita bahas potensio Kalau untuk rangkaian yang asli Itu potensio Ada yang di luar Ada yang di dalam Yang perlu diperhatikan Potensio Atau terimport Kalau terimport Terimport di dalam Seperti ini 100K Sama 220K Nah ini di dalam Nah posisi ini berarti ini sudah ada di PCB Jadi yang di luar itu 2K2 10K Sama 10K juga Untuk volume Ya Oke Ini untuk Tuning Tuning Maksudnya ya Ini untuk Kalibrasi ya Kesensitifitasan mungkin ya Untuk Kalau lihat rangkaiannya sih Jadi dia sebagai feedback Di sini Jadi Sebenarnya ini Di feedback Buat feedback Sebenarnya 2 ini Jadi pengaturannya Metal detektor itu Di feedback Gitu ya Jadi Kalau kita lihat gambar Seperti ini Untuk potensio yang di luar 10K Dan 2K2 Ya jelas ya Nah untuk kaki 1 Untuk kaki 1 P1 Itu di kaki ini Untuk kaki 2 P1 Itu di sini Ini sudah ada penjelasan Tapi kan kadang-kadang Kurang paham kan di sini Dan untuk 2K2 Kaki 1 dan 2 Digabung Jadi 1 Disambung ke kaki 3 Ke kaki 3 P1 Dan pada Langkaian ini Kaki 3 P2 Karena kaki 1 dan 2 Digabung Terus disambung Di Di kaki 3 10K Yang untuk kaki 3 P2 Di sini Nah Itu untuk kaki P2 Jadi ini Ini harusnya P2 Di sini Ini P1 Juga kan Sedangkan Yang 22 0K Kan Di PCB Nah Disini Tuh Dan paham ya Kalau untuk Pemaham Pemasangan Potensio Kalau untuk Kalau lu masih Normal P1 P3 Ini 1 Kaki 1 Mas P3 Kaki 2 Ini P3 Kaki 3 Ini Tapi pada Kenyataan Saya pasang Itu volume Terbalik Jadi Aturannya Dikecilin Malah Ngencengin Nah Itu bisa Dituker P1 P1 Ini Dipindah Kaki 3 Potensio P3 Ini Dipindah Kaki 1 Kalau terbalik Untuk Volumenya Saya rasa Jelas ya Untuk itu Kalau yang Lainnya Kalau Pemasangan Sesuai Rangkaian Ini Pasti Bekerja Nah Sekarang Sebenarnya Pembahasan Kita Adalah Packing Untuk Ya Seperti Inilah Kurang Lebih Ya Maaf Kalau Kurang Raje Saya Ini Pakai Soket Mic Soket Mic Seperti Ini Penampakannya Nah Seperti Itu Jack Nya Juga Pake Jack Mic Nanti Jack Mic Lebih Keren Ada Yang Besi Nanti Dipasang Disini Ini Untuk Coil Disini Untuk Coil Seperti Itu Gunakan Kabel Yang Bagus Kabel Coaxial Yang Tidak Tembus Air Dan Diusahakan Di Coil Nanti Juga Dipake Seal Apalah Yang Penting Air Tidak Bisa Masuk Di Kumparan Siapa Tau Kena Air Kan Gitu Ini Untuk Rangkaian Ini Ini Volume Ini Fan 1 Fan 2 Untuk Pengaturan Kesensitifitas Metal Detektor Nah Disini Jack DC Saya Kasih Indikator Lampu LED Go On Dia Nyala Dan Disini Kita Kasih Pengaman Dioda Seandainya Kita Pake Aki Biasanya Baterai Kadang Kadang Orang Terlalai Gitu Kalau Terbalik Tidak Masalah Kalau Kondisi Ditutup Jadi Saya Lubang Karena Suaranya Cukup Kenceng Jadi Tidak Perlu Pakai Headset Saya Bilang Karena Bisa Sangat Sensitif Sangat Kencang Suaranya Maaf Kurang Kurang Lebih Seperti Ini Suaranya Tambahkan Kencang Kanan Dapat Digitabok Pake Speaker Yang Gak Besar Yang Penting Gak Nyentuh Komponen Kenceng Banget Suaranya Lumayan Kenceng Kenceng Kalau Sekitar Berapa Persen Kita Buka Volumen Kenceng Siang Juga Paling Setengah Kita Pake Setengah Kenceng Mungkin Orang Lihat Ini Buat Apa Oke Itu Aja Kalau Untuk Pembuatan Coil Gunakan Kabel Koaksial Bisa Kabel Mic Juga Boleh Kita Pake Gini Nanti Terus Kesana Kita Bisa Bisa Bake Untuk Gulungan Tempat Si Coil Itu Bisa Bake Puli Mesin Cuci Yang Diameternya 25 Centi Lalu Kita Gulung Pake Kawat 0,3 Atau 0,5 Saya Coba Pake 0,5 Bagus Itu 20 Kumparan Nah Abis Itu Setelah Kita Gulung Pinggir Ngan Terlihat Itu Untuk Coil Jadi Bisa Kita Kasih Sil Lagi Atau Lim Apa Itu Yang Bisa Nutup Si Coil Biar Nggak Kena Air Dan Sambungan Untuk Kabel Nya Juga Diusahakan Pake Seal Biar Air Nggak Bisa Masuk H Biar Itu Baterai Saya Masuk Dalam Di Biar 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 Aki Biar Biar Motor Ape Biar 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 Diseri 3 Biar 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 Bagus Biar 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 Cuma Diusahakan Cari Cask Biar 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 dan kita bisa cas juga jadi enggak enggak susah kita ngecasnya ya bisa juga pakai box ini buat case baterai yang sering buat fab itu lupa sih kodenya 1680 kalau enggak salah jenis baterai itu juga baterai itu ampernya gede jadi awet Oke itu demikian sesi 4 ya packing ini kalau nanti ada waktu mungkin saya juga bikin video tutorial untuk buat koilnya dipuli mesin cuci Oke jadi lebih sangat mungkin kalau ada waktu juga sampai selesai kita bikin setik dari pipa paralon jadi semua serba lokalan tapi kualitasnya lumayan kalau ini polenes udah lumayan lah saya bilang udah menengah ke atas pas lah bukan menengah kebawah jadi bisa masuknya dia udah masuk senior bukan junior lagi untuk pemakaian polenes juga lebih gampang jadi pengapuran settingannya lebih gampang perlu belajar kalian dari sini lah juga sih sebenarnya belajar juga kalau nanti ada waktu setelah project ini saya ada juga ada project buat mk2 untuk pembahasan di pinpointer nya menggunakan intiferit setelah itu saya akan lanjut mungkin di video berikutnya pembuatan metal detector surf pi pro ya XX itu ya ya mudah-mudahan kalau nanti ada waktu secepatnya saya bikinkan videonya karena saya ini bagi-bagi waktu makanya saya kalau bikin video mesti yang malam kalau siang sampai sore saya kan ada aktivitas lain jadi saya sempat-sempati buat kalian dan saya saranin kalau saya kalian beli di tempat saya sih dibilang murah ya murah dibilang mahal juga bisa karena apa saya ini waktunya yang nggak ada ya jadi kalau saya sarankan bikin sendiri sih kalian banyak loh ini rangkaannya bisa konsultasi kalau bisa saya jawab nanti saya jawab untuk masalah perakitannya dan bagi kalian yang malas bikin PCB juga bisa saya order ke saya tapi mahal kalau order ke saya jadi terserah kalian mau bikin sendiri PCB nya atau gimana terserah kalian itu aja sih semoga kalian tetap semangat berkarya untuk pendalaman mungkin di elektroniknya tentunya di metal detector sebenarnya saya bahas bukan metal detector aja ya semua saya bahas kalau ingin saya bahas ya bahas gitu aja oke demikian sampai bertemu lagi di lain kesempatan buat kalian semua di seluruh Indonesia ya kalau ada kritik dan sarannya saya harapkan dari kalian tentunya nah seperti inilah nanti posisi ini sebelum saya tutup ya untuk posisinya bisa gini jadi ini setiknya disini nanti nah disini disini kita kasih klaim BIPA 2 ada kalau di online sih banyak sih saya cek jadi nanti BIPA bisa dimasuk ke sini kalau kalian mau posisinya seperti ini ini juga boleh BIPA nya disini tapi kalau rencana saya kalau bikin setik BIPA nya disini nah gini masih sini nanti BIPA nya disini oke demikian video saya bagikan semoga bermanfaat buat kalian oh ya kalau untuk PI Polones itu sebenarnya kalau kalian ngikutin apa skema yang ada di skema nya itu sepertinya berhasil semua sih saya bilang tapi utamakan untuk jalur dicek benar-benar sebelum kita pemasangan komponen seperti tahu ada yang short atau setengah short karena pelarutan PCB kurang bagus biasanya kayak gitu kalau saya sih kalau bikin PCB mesti saya cek ke satu persatu jalurnya sebelum saya memasang komponen jadi sebenarnya kuncinya hanya sabar jangan keburu-buru kalau ngerak gitu kenapa setiap kita masang resistor pun itu kita harus ukur pakai multitester jangan percaya dengan kodenya jadi kita cek dulu pakai multi udah cocok pasang itu terus memang yang bikin lama seperti itu kalau kalian ingin berhasil seperti itu kuncinya terus dalam pemasangan diperhatikan per komponen jangan sampai salah pasang salah posisi terus yang ketiga tertentu yang ketiga itu sebenarnya kualitas komponen benar-benar nggak gitu ada juga yang nggak work jadinya gara-gara komponennya palsu kalau persamaannya sih mungkin banyak yang work ya cuman kalau komponennya itu palsu terus memang ngasal kan banyak sih komponen seperti itu kayak contoh kaki satu dua harusnya nggak short jadi short itu kan biasanya pemalsuan komponen kayak gitu itu bikin jebak kita semua jadi usahakanlah teliti ya dalam pemasangan hati-hati pelan-pelan ini pasti jadi cuman kalau kalian buru-buru saya enggak jamin juga sih karena harus teliti benar kalau untuk karena paknya bukan sedikit banyak eh nanti mudah-mudahan kalau saya diberi kesehatan bisa saya lanjutkan dengan supi pro ya atau supi xxx pro xxx gitu PCB nya banyak banget saya saya sebenarnya udah buat semua cuman kesempatan hari ini jadi hampir semua yang ada di bahas di internet forum itu udah kalau saya buat semua dan work semua cuman kebetulan saya belum pernah bikin videonya jadi ini saya coba untuk bikin videonya saya kembali sebenarnya males banget tapi di sisi luang waktu saya saya usahakan nanti saya bikinkan video yang untuk subpi pro ya oke semoga bermanfaat video ini buat kalian dimanapin berada semoga kalian juga diberi kesehatan selalu sampai bertemu lagi